...tahun ikut, mantau-mantau. Pernah nggak ngasih masukan dan menggiring proyek? Ini politik, kalau nggak digiring dari tingkat musrembang di desa, kelurahan, kecamatan, mau nggak mau kita menggiring dari forum SKPB. Itu yang sedang kami lakukan untuk Medan. Kami sedang mempengaruhi anggaran kesehatan. Kalau provinsi bisa buat apa? Kami paling sedang dengan kawan-kawan ASP memperjuangkan adanya sedikit bantuan atau honor untuk guru-guru penganut kepercayaan. Berapalah itu? Bingung orang itu nanya di Komisi E, Pak Jahir waktu itu. Kururi, kami alokasikan dari mana? Hilal mayit aja bisa dibayar, Pak. Udahlah, kayak gitu dululah tahun-duan tahun ini sampai perdana bisa kita siapkan. Berdosa kita memaksa seorang untuk belajar yang bukan kepercayaannya. Agak begeter juga kawan-kawan di DPR. Iya juga ya, Bu. Ya dia, Pak, agamanya Parmalim. Bapak suruh belajar Kristen. Kan berdosa kita, Pak. Orang undang-undangnya sudah ada. Nah, kita sedang mengadvokasi itu bersama-sama. Intinya apa? Politik anggaran lagi. Di mana bisa? Di DPR. Dengan juga nyelek gubernur. Gubernur ini, sekali lagi, dia bukan bekerja dengan dirinya sendiri. Tapi adalah tip di OPD-nya. Kita masuknya di SKPD. SKPD coinkan lagi, supaya DPR ngintip. Oh, udah masuk. Dicoret. Enggak, Bang. Yaudah, Bang jaga terus ya. Tapi kayaknya kurang. Nah, itulah paling. Itu politik. Bisa masuk di mana? Forum SKPD. Sekarang OPD namanya ya, Organisasi Pemerintah Daerah. Nah, ini kalau tugasnya si literasi kopi ini, ngelobi Pak Perlin. Pak Perlin ya, Kepala Dinas Perpustakaan. Kayaknya literasi harus berkunjung ke LP. LP Pandung Musta itu buku bacaannya sangat minim. Usulkan itu ke Pak Perlin. List bukunya. Masukkan juga ke DPRD. Nanti, kita langsung buat judul-judulnya, mata anggarannya masuk dari mana. Itu udah gak bisa nolak. Kalau udah ada ifju. Nanti kita buat analisis GPS-nya. Kak Siska itu pinter buat agenda budget statement. Jadi, kita buat perpilan dari 14 mobil yang dianggarkan oleh Dinas Perpustakaan. Berapa perempuan yang mendapat manfaat? Berapa aneh yang mendapat manfaat? Berapa laki-laki yang mendapat manfaat? Ini udah pakai analisis gender. Gender itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi dia politik. Politik anggaran. Politik porsi yang sama. Baik laki-laki, perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan. Nah, ini nanti masuk tugasnya Bang Sutrisno mengawal. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Karena sebenarnya cakep-cakep pun kita. Kalau gak eksen, percuma saja. Makasih, Kak. Oke, makasih, Kak. Kayaknya kita harus pindah ke dalam nih ya. Belum-belum. Oh, berarti masih bertahan? Ya. Teman-teman gimana? Anjo di sini? Ya, oke lah. Baik. Ya, udah dua pembahas kita. Kita menyampaikan pengantarnya. Menarik, dari Bang Sutrisno tadi sudah agak ada benang merahnya dengan Kak Ruri. Bahwa uang yang 13 triliun di Sumut dan 5 triliun yang di Pemko Medan, itu uang yang diambil dari pajak-pajak masyarakat. Itu uang kita semua. Uang kita semua yang selama ini kita titipkan ke eksekutif, legislatif untuk dikelola, untuk diawasi. Tapi ternyata itu tidak maksimal. Nah, sudah disebutkan tadi bahwa ternyata di dalam gedung Dewan itu terjadi pergumulan. Pergumulannya karena mereka sendiri pun tidak punya waktu dan kemampuan yang cukup untuk mengkritisi dan mengawasi ini. Nah, ini dikembalikan seharusnya kepada masyarakat ya Bang ya. Masyarakat Kak Ruri bilang tadi, kita ini terlalu cuek. Tapi kalau kita didiskusi-diskusi sebelumnya Bang, tentang budaya protes ini, kita memang mengalami apatisme yang luar biasa. Jadi, di diskusi sebelum-sebelumnya ada kita coba menggali akar masalah apatisme di masyarakat kita ini apa. Karena selama ini kita hanya dikasih kejahatan-kejahatan politik, kejahatan-kejahatan hukum yang tidak memberikan rasa keadilan. Hal itu yang menyebabkan kita jadi males. Padahal harusnya jangan males ya Bang ya. Bang sudah mentok kanan-kiri atas-bawah tapi tetap berusaha karena mau nggak mau itu bagian dari tugas. Nah, masyarakat kita yang harusnya ikut mengawasi media, juga ikut mengawasi LSM atau lembaga-lembaga seperti PITRA, ikut mengawasi. Jadi, jangan dibiarkan uang kita ini dirampok kanan-kiri dan kita tidak mau tahu. Itu kan intinya. Oke, kita coba gali dari teman-teman semua. Ada pemikiran atau ada masukan, tanggapan terhadap apa yang disampaikan membahas atau terkait topik kita. Oke. Bang, John. Oke, bisa sebutkan nama Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Jelas, Pak. Jelas ya? Baik, saya aktif bersama beberapa kawan. Itu yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada apa ya, abang anda kita, Bang Sutrisno Pengaribuan. Jarang kita punya dewan yang berani berhadapan dengan masyarakatnya seperti ini, Bang. Applaus dulu ya kepada Bang Sutrisno Pengaribuan. Dan Kak Rudi Tanigrum. Nah, ini sering juga kita, kalau kakak masih ingat ya, tapi kalau nggak ingat nggak apa-apa sih. Kita sering juga buat diskusi sama Bang Sarudin. Pernah kita buat diskusi itu, Bang. Judulnya serem, Bang. Bongkar korupsi sekitariat di Peradik Kota Medan. Jadi sebenarnya, politik anggaran itu tidak jauh-jauh banget gitu ya, dengan legislasi. Karena fungsinya pasti sama. Budgeting, legislasi sama buat anggaran dan mengawasi gitu, dan buat undang-undang. Atau perda lah. Jadi pernah kita buat acara, Bang. Itu begitu, kita bukan mau menelanjangi dewan gitu. Kita ingin dewan ini bermartabat. Atau pakai bahasa bupuskinan ya. Maksudnya, berwibawa gitu. Jadi, dia kalau teriak langsung wali kotanya takut gitu. Kita sayang sama dewan gitu ya. Kita pengen punya dewan yang gagah perkasa lah ketika dia teriak tuh wali kotanya takut. Rekomendasi itu langsung di tidak lanjut di gitu. Nampaknya hujan ini, Bang.